Intro Sementara itu mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Batu melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Semeru 2023 Apel gelar pasukan ini diikuti 240 lebih personil gabungan dari TNI, Polri, Disub, Satpol PP, Pramuka dan Organisasi Masyarakat serta Mitra Kamtipnas lainnya Bertempat di Alun-Alun, Kota Wisata Batu Apel gelar pasukan Kepolisian Terpadu Lilin Semeru 2023 ini Dihadiri langsung Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin SIKMT Ketua Kwarda Pramuka Kota Batu Punjul Santuso, Sekda, Pabung 0818 Kabupaten Malang Batu, Mayor Ridwan, PJU Polres Batu, PHRI, PBBD, dan undangan lainnya Apel gelar pasukan ini bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin SIKMT Apel gelar pasukan Operasi Lilin Semeru 2023 diikuti oleh 220 personil gabungan dari Polres Batu, Kodim 0818, Disup, Satpol PP, Damkar, Pemuda Pancasila, Senkom, Rapi, BBBD, Pramuka, dan Mitra Kamtipmas lainnya Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk melihat kesiapan personil, kelengkapan, dan sarana-prasarana penunjang dalam menghadapi pengamanan di malam Natal dan malam Tahun Baru Operasi Lilin Semeru 2023 akan berlangsung selama 12 hari, dari tanggal 21 hingga 2 Januari 2024 mendatang Apel kesiapan diawali dengan laporan Komandan Apel kepada Inspektur Upacara Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin SIKMT dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan Pada kesempatan apel juga dilaksanakan penyematan tanda Operasi Kepolisian Terpadu Lilin Semeru 2023 kepada 3 petugas dari TNI, Polri, dan Disup oleh Inspektur Upacara Kapolres Batu Dalam amanatnya Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dibacakan Inspektur Upacara Kapolres Batu mendekankan pentingnya memperkuat sinergitas dan soliditas dengan masyarakat dan instasi terkait lainnya sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berlangsung dengan aman dan penuh sukacita serta niatkan dalam hati bahwa tugas pengamanan yang diemban sebagai ibadah dan wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Prioritas pengamanan pada Operasi Lilin Semeru 2023 diantaranya tempat peribadatan, tempat wisata, jalur kendaraan, serta antisipasi bencana Pada kegiatan apel juga diserahkan hibah pos pelayanan terpadu dari PT. Jajara Harja yang diterima Kapolres Batu Pelaksanaan kegiatan Operasi Nataru Operasi Lilin 2023 di wilayah Batu untuk personil yang dilibatkan khusus Polri 220 personil Tentunya ini akan didukung dari instasi terkait lainnya dari Dishub, dari Pol PP, kemudian dari Ormas-Ormas yang nanti juga ikut kita libatkan dalam melaksanakan kegiatan Operasi Lilin 2023 Kemudian ada tiga momen yang kita laksanakan pengamanan Yang pertama pada saat liburan, ini sudah memasuki liburan Tentunya kota wisata Batu adalah tempat, salah satu tempat di mana para wisatawan itu berkunjung ke sini Sehingga ini perlu kita amankan Mulai dari lokasi tempat-tempat yang akan dikunjungi atau objektif wisata Kemudian juga wahana-wahana juga kemarin sudah kita lakukan pengecekan Kemudian para pengunjung juga demikian Tentunya dengan adanya pergerakan itu Sistem lau lintas yang ada di wilayah Batu juga akan kita sesuaikan Yang mudah-mudahan ini paling tidak bisa mengatur Satu pola lau lintas yang tidak stuck nantinya Tetap berjalan walaupun dengan kepadatan yang tentunya pasti akan meningkat Gereja-gereja juga sudah kita cek untuk kesiapannya Nanti setiap pelaksanaan kegiatan Natal Pada saat puncaknya kita juga akan melakukan sterilisasi Terhadap gereja-gereja yang sekiranya nanti jumlah jemaat yang banyak Iwan Ikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton!